Selamat pagi ya Yesusku Aku sambut hari baru Dengan segala ucapan syukur Atas semua kebaikanku Yang kau beri setiap hari Aku sambut hari baru Dengan ucapan syukur Di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa Amin Firman yang akan kita pelajari pagi ini Saya beri judul The Friendship Formula Apa sih The Friendship Formula itu? Formulanya apa? Nggak ada yang lain, cuma kasih Karena kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah Kita semua tahu ini Jadi Friendship Formula Formulanya ya kasih Kita semua sudah tahu Tapi tampaknya kita perlu mendekankan Setiap hari untuk kita pelajari dan kita praktekan Di dalam diri setiap manusia Ada hati nurani Yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yetser Hatov Dorongan berbuat baik Ini karunia dari Tuhan Agar manusia Semua dapat melakukan perbuatan baik Jadi Yetser Hatov ini Nggak peduli agamanya apa Atheis atau bukan Nggak peduli Ini semua diberi Tuhan karunia Untuk mendapat dorongan berbuat baik Mereka semuanya dapat menggunakan prinsip kasih dalam kehidupannya Jadi kadang-kadang Anda melihat Ada orang Atheis justru bisa melakukan perbuatan baik Ada orang dari agama lain justru banyak melakukan charity daripada orang-orang Kristen sendiri Jadi formulanya kasih Dan kalau ada kasih Ada mutual relationship Nggak ada abusement Nggak ada kesewenang-wenangan Kasih itu selalu memberi Alkitab mengatakan bahwa Kasih itu adalah atribut Allah 1 Yohanes 4 ayat 8 Kita baca ayatnya Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Sebab Allah itu kasih Kalau dibaca dalam bahasa Ibraninya Ayat 16 Kita telah mengenal Dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa Tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah ada di dalam dia Kata kasih dalam bahasa Ibrani Ahafa Berasal dari kata kerja Ahaf Terdiri dari tiga huruf Alef, He, Bet Alef nilainya satu He, He itu artinya heavy Memberi atau membawa Bad nilainya dua Jadi Alef, He, Bet Itu seperti orang pertama Membawa sesuatu kepada yang kedua Demikian sebaliknya Jadi kasih itu memang selalu berhubungan erat Dengan aktivitas memberi Kasih itu fungsi dan produk dari Seseorang yang memberi kepada seorang yang lain Semakin Anda mengasihi Semakin Anda memberi Dalam bahasa Ibrani hanya menggunakan satu kata Ahaf Atau nominanya itu Ahafa Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata untuk kasih Yang biasa dipakai itu adalah Yang dipakai di Alkitab Adalah Agapao atau Agape Yang biasanya dianggap lebih tinggi Dan kemudian ada Fileo Yang dianggap lebih rendah Namun sebenarnya dua kata Ibrani itu adalah sinonim Atau interchangeable Karena Anda tahu yang menulis Alkitab Perjanjian Baru adalah orang Ibrani Yang mereka mengenal satu kata saja Yaitu Ahafa Kasih Allah terhadap manusia Itu menggunakan kata Agapao maupun Fileo Dan ini membuktikan bahwa Agape dan Fileo itu adalah Kata-kata yang sama sinonim dan interchangeable Ada ayat yang menggunakan kata Agapao Tuhan Allah mengasihi dunia ini Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu kasih Allah kepada dunia ini Kasih disitu Menggunakan kata Agapao Tapi juga ada ayat lain yang menuliskan bahwa Bapak mengasihi kamu Kata mengasihi ditulis dengan Fileo Itu ditulis dalam Yohanes 16 ayat 27 Jadi Alkitab Perjanjian Baru menggunakan dua kata itu secara sinonim dan interchangeable Kita tidak perlu mengatakan bahwa Agapao lebih tinggi Dan Fileo lebih rendah Tidak begitu Karena orang Ibrani hanya mengenal satu kata Agapao Agapao Love Dan kata Ibrani yang lain Echad Artinya satu Memiliki nilai gemateria yang sama Nilai gematerianya 13 Jadi kalau Ahavah nilai gematerianya 13 Echad juga nilai gematerianya 13 Di sini mendapatkan satu Pemahaman filosofis bahwa Kasih itu mempersatukan Orang Ibrani itu Sangat suka akan nilai-nilai pada huruf itu Misalnya Alef nilainya satu He nilainya lima Bet nilainya dua He nilainya lima Kemudian di total Ahavah Totalnya 13 Demikian juga Echad Kata Echad terdiri dari tiga kata Alef Khet dan Dalet Alef nilainya satu Khet nilainya delapan Dalet nilainya empat Kalau di total 13 Jadi Ahavah Kasih Echad Artinya satu Nilai gematerianya sama-sama 13 Yang artinya Kasih itu Mempersatukan Jadi Anda lihat Ada 12 murid Kristus Tambah satu gurunya Yaitu Yesus Ada 13 Disitulah Kita diajari Kasih Di dalam Perjanjian baru Ahavah Ahavah Berasal dari kata Ahav Alef Her Bet Satu Membawa sesuatu Kepada yang kedua Disini Mengartikan kepada kita When to become One The other Is become One When one Becomes The other When to Becomes One Maka dari sini Kita akan memiliki Kehidupan yang Utuh Hubungan Kasih Itu selalu Melibatkan Allah Disitu ada Aksara Alef Pada kata Ahav Yang dimana Alef itu adalah Lambang dari Elohim Maka hubungan Kasih Selalu Melibatkan Allah Jadi Kasih Dan hanya Kasih Yang menjadi Formula Dari Persahabatan Ada seorang Jurnalis Etna Buhanan Yang lahir Pada tahun 1939 Dia seorang Jurnalis Terkenal Dia menulis Suatu quote Yang Sangat terkenal Quotnya demikian Banyak Dikutip Banyak orang Friends Are The Family We Choose For Ourself Jadi Sahabat Atau Teman Adalah Keluarga Yang kita Pilih Anda Nggak bisa Milih Anda Dilahirkan Dari Keluarga Yang Bagaimana Tau-tau Anda Nongol Di dunia Di Sebuah Keluarga Yang Dimana Anda Nggak bisa Memilihnya Saya 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 Lahir Dari Keluarga Guru Misalnya Saya Nggak bisa Milih Untuk Lahir Dari Keluarganya Orang Yang Lain Misalnya Kung Lum Rat Atau Seorang Menteri Saya Nggak bisa Milih Itu Tapi Saya Bisa Milih Teman Yang Cocok Untuk Saya Jadi Ketika Kita Memilih Teman Kita Secara Khusus Memilih Dia Untuk Menjadi Dekat Dengan Kita Dan Tidak Jarang Di Sini Teman Atau Sahabat Yang Kita Pilih Itu Menjadi Lebih Rat Kadang-kadang Daripada Keluarga Kita Sendiri Nah Disitu Kita Menggunakan Free will Kita Untuk Memilih Orang Menjadi Dekat Dengan Kita Ketika Seorang Memilih Pasangan Hidup Yang Akan Menjadi Sahabatnya Sepanjang Hidupnya Disitu Dia Memilih Lebih Dahulu Bukan Memilih Mau Atau Nggak Mau Memilih Menerima Atau Nggak Menerima Nah Ketika Kita Dipilih Oleh Tuhan Karena Tuhan Mengasihi Dunia Ini Tanpa Kecuali Dan Tuhan Memilih Kita Untuk Menjadi Bagian Dari Kerajaan Surga Dan Itu Hanya Dapat Terjadi Kalau Kita Menerima Uluran Tangannya Jadi Jadi Menerima Berita Keselamatan Atau Mau Percaya Dalam Hal Ini Kita Juga Menggunakan Free will Kita Mau Atau Nggak Mau Persahabatan Yang Sejati Itu Nggak Didasarkan Atas Syarat Syarat Yang Berubah Seorang Sahabat Menaruh Kasih Setiap Waktu Sering Kali Sahabat Menjadi Lebih Karib Daripada Saudara Kita Bukan Karena Seorang Sahabat Adalah Orang Yang Menambah Suka Cita Kita Dan Membagi Kesedihan Kita Seorang Teman Seorang Sahabat Yang Baik Akan Memberikan Waktunya Kepada Sahabatnya Saat Dia Membutuhkan Termasuk Pada Masa-masa Kesukaran Kemalangan Kesengsaraan Amsal 17 Ayat 17 Menuliskan Demikian Seorang Sahabat Menaruh Kasih Setiap Waktu Dan Menjadi Saudara Dalam Kesukaran Bekol Et Ohef Harya Veah Leksara Yifaleh Alkitab Menggambarkan Sahabat Sejati Sebagai Orang Yang Lebih Karib Daripada Saudara Dan Terus Memperlihatkan Loyalitasnya Dan Sikap Persahabatannya Baik pada Waktu Enak Maupun Enggak Enak Di lain Pihak Orang Yang Kaya Atau Orang Yang Suka Memberi Hadiah Dapat Dibayangkan Dia Akan Memiliki Banyak Teman Yang Mementingkan Dirinya Sendiri Yang Hanya Berminat Pada Keuntungan Yang Bisa Diperoleh Dari Persahabatan Itu Tapi Persahabatan Yang Sejati Itu Termasuk Kesetiaan Ciri-ciri Seorang Sahabat Yang Baik Adalah Enggak Mencari Kepentingan Diri Sendiri Atau Puji-pujian Yang Sia-sia Sekarang Kita Baca Filipi 2 Ayat 3 Sampai 4 Ayat 3 Dengan Tidak Mencari Kepentingan Sendiri Atau Puji-pujian Yang Sia-sia Sebaiknya Hendaklah Dengan Rendah Hati Yang Seorang Menganggap Yang Lain Lebih Utama Daripada Dirinya Sendiri Dan Janganlah Tiap-tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tetapi Kepentingan Orang Lain Juga Ada Teman Formalitas Ada Teman Yang Benar-benar Teman Kalau Teman Formalitas Itu Ngomong Yang Formal Melu Tapi Kalau Teman Sejati Dia Akan Selalu Jujur Sahabat Sejati Selalu Bersifat Atau Bersikap Jujur Walaupun Kadang Itu Menyakiti Hati Amsal 27 Seorang Kawan Memukul Dengan Maksud Baik Tetapi Seorang Lawan Mencium Secara Berlimpah Jadi Kalau Teman Yang Baik Temannya Berbuat Salah Dia Akan Menegur Maka Pilihlah Teman-teman Yang Mengasihi Tuhan Yang Memiliki Hati Yang Murni Dan Itu Ada Di Dalam Alkitab Ya Ditulis Dalam Dua Timotius Dua Ayat 22 Sebab 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 Jauhilah Napsu Orang Muda Kejarlah Keadilan Kesetiaan Kasih Dan Damai Bersama Sama Dengan Mereka Yang Berseru Kepada Tuhan Dengan Hati Yang Murni Dan Alkitab Mengatakan Kepada Kita Bahwa Sahabat Terbaik Kita Adalah Tuhan Yesus Yang Ia Sendiri Berkata Aku Tidak Menyebut Kamu Lagi Hamba Sebab Hamba Tidak Tau Apa Yang Diperbuat Oleh Tuhannya Tetapi Aku Menyebut Kamu Sahabat Karena Aku Telah Memberitahukan Kepada Kamu Segala Sesuatu Yang Aku Dengar Dari Bapak Yohanes 15 Ayat 15 Dan Sahabat Kita Yang Terbaik Ini Telah Memberikan Nyawanya Untuk Kita Dan Memberikan Jaminan Bagi Kita Untuk Kehidupan Yang Gekal Tuhan Yesus Berkata Dalam Yohanes 15 Ayat 14 Kamu Adalah Sahabat Ku Jika Kamu Berbuat Apa Yang Aku Perintahkan Kepada Nah Persahabatan Itu adalah Perpaduan Jiwa Ada Kasih Persaudaraan Ada istilah Dalam bahasa Inggris itu Bromance Atau Seismance Bromance Dan Seismance A close But Non Sexual Relationship Nah Ada Contoh Bromance Di Alkitab Hubungan Persahabatan Yang Erat Yang Menjadi Kasih Persaudaraan Yang Cukup Menonjol Di Alkitab Kita Di Alkitab Perjanjian Lama Itu Adalah Persahabatan Antara Daud Dan Yonatan Meskipun Yonatan Berdasarkan Keturunan Dia Adalah Ali Waris Dari Tahta Saul Ayahnya Tapi Yonatan Gak Membenci Daud Dan Memandangnya Sebagai Saingan Tetapi Ia Mengakui Bahwa Perkenan Allah Kepada Daud Itulah Yang Memang Ada Alkitab Mengatakan Persahabatan Antara Daud Dan Yonatan Ini Sebagai Perpaduan Jiwa Kita Baca Ayatnya Dalam 1 Samuel 18 Ayat 1 Ketika Daud Habis Berbicara Dengan Saul Berpadulah Jiwa Yonatan Dan Jiwa Daud Dan Yonatan Mengasih Dia Seperti Jiwanya Sendiri Ada Suatu tindakan eisegesis yang memandukan ide pribadi ke dalam Alkitab kita ini. Tafsiran mengenai 2 Samuel 1 ayat 26 untuk pembenaran hubungan asmara homoseksualitas lelaki dengan lelaki atau kehidupan seksual menyimpang yang diperjuangkan pembenarannya oleh kaum LGBT itu. Ini sama sekali bukan ide Alkitab dan tidak berdasarkan Alkitab. Aktivitas seksual dengan cara semburit tidak disetujui Alkitab dan ketetapan ini tidak pernah dirubah baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yonatan dan Daud masing-masing membangun rumah tangganya sendiri dengan istrinya masing-masing. Dan Daud memiliki istri yaitu ada Ahinoam, kemudian ada Abigail, Maaka, Hagit, Abital, dan Mikal. Dan Yonatan pun meskipun istrinya tidak dicadat di Alkitab, tapi ia dicadat memiliki putra kandung yang bernama Mephibosheth. Yang artinya Daud dan Yonatan ini bukan LGBT. Dan mereka adalah laki-laki normal, heteroseksual, bukan homoseksual. Perpaduan jiwa antara Daud dan Yonatan itu merupakan bromance. A close but non-seksual relationship. Jadi tidak boleh mengesegesis pada ayat 1 Samuel 18, ayat 1 untuk pembenaran LGBT. Daud tidak memiliki hubungan gay dengan Yonatan. Karena aktivitas seksual semburit adalah jenis kekejian bagi Tuhan. Dan kejadian 18, ayat 1 sampai 33 menuliskan demikian. Dan banyak sekali Alkitab menuliskan ketidaksetujuan pada male-to-male sexual relationship. Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Walaupun Daud pernah berdosa secara seksual dengan mengambil istri orang yang bernama Batsheba. Namun ketika dia ditegur oleh Nabi Natan, langsung Daud melakukan pertobatannya. Dan itu ditulis dalam 2 Samuel 11, ayat 2 sampai 27. Kenapa demikian? Karena memang Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga hatinya lembut dan mudah untuk bertobat ketika Allah menegur melalui Nabi Natan. Jadi bentuk kasih persaudaraan, brotherly love, bromance, itulah yang dimaksud dalam Alkitab. Bromance six months, itulah yang dimaksud dalam Alkitab. Tidak ada ide homoseksual atau perilaku seksual yang lain yang menyimpang yang boleh diberkati pernikahannya menurut Alkitab. Setelah Yonatan tewas dalam pertempuran, Daud dengan sangat pilu meratapi kematian sahabatnya. Kenapa? Karena ada bromance tadi. 2 Samuel 1, ayat 26. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku, Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Nah, ini pun adalah bromance. Ada kasih tapi tidak melibatkan seksual relationship. Sarli alekha'ahhi, Yonatan. Betapa susah hatiku kepadamu, saudaraku, Yonatan. Jadi ini betul-betul adalah brotherly love, bromance. Engkau manis. Na'amta. Me'ot. Sungguh engkau manis. Dan bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Jadi brotherly love-nya ini sungguh mengikat mereka perpaduan jiwa yang sungguh memadukan mereka. Tapi kisah ini, cinta ini, kasih ini, jangan diartikan sebagai cinta kasih LGBT, bukan. Ini adalah bromance. Daud bicara tentang sahabatnya yang istimewa. Dengan Yonatan yang dipandang dari segi pengabdian, penyerahan, kesatuan, tujuan. Yonatan telah menerima pilihan Allah. Agar Daud menjadi raja yang berikutnya tanpa iri dan dengki. Jadi inilah hubungan Daud dan Yonatan jika digambarkan dengan bahasa sekarang itu adalah bromance. Suatu ikatan emosional yang non-seksual yang erat antara dua orang laki-laki atau lebih. Suatu persahabatan yang memiliki tingkat keintiman emosional yang sangat tinggi. Seperti hubungan kakak beradik, bahkan lebih dari itu. Nah, persahabatan yang demikian itu dapat terjalin jika Daud maupun Yonatan memiliki loyalitas yang sama kepada Allah di atas segala-galanya. Jadi inilah yang dimaksud dengan bromance yang tidak melibatkan seksual relationship. Nah, jadi merujuk kembali kepada bromance antara Daud dan Yonatan. Kita telah melihat kesetiaan non-seksual Yonatan. Secara jasmani dan rohani merupakan teladan dan kesetiaan kepada kebenaran pada persahabatan. Yang memperdamaikan sikap Yonatan merupakan tugas dan watak yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan hari ini. Kasih persaudaraan, brotherly love, Philadelphia dalam perjanjian baru. Bisa pula kita teladani gaya hidup jemaat mula-mula di Yerusalem pada abad pertama masehi. Dalam kisah para lasul 2 ayat 41 sampai 47, kita bisa melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Jemaat yang pertama, mereka dikatakan selalu tekun dalam pengajaran dan persekutuan selalu berkumpul bersama-sama, memecah roti, dan berdoa. Metode bersekutu semacam ini seperti jemaat mula-mula adalah sistem komunitarianisme yang egaliter. Apa ini komunitarianisme yang egaliter? Ini adalah lawan dari otoriter. Kita sudah banyak melihat sistem gereja yang otoriter. Yang di mana Bapak Gembala itu seperti owner gereja. Kita jarang justru melihat ada gereja yang komunitarianisme egaliter. Bapak Gembala dianggap sebagai owner gereja yang memiliki kuasa satu-satunya dalam suatu komunitas gereja. Dan ini justru meninggalkan satu teladan yang ditulis dalam Alkitab dalam kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang di mana kehidupan para rasul mula-mula itu sistemnya adalah komunitarianisme egaliter. Nah hubungan itu enggak akan terjadi kalau enggak ada kasih persaudaraan. Seperti kasih antara Daud dan Yonatan tadi dan seperti kasih yang dijalin antar orang-orang yang percaya Kristus pada jemaat mula-mula. Nah kasih persaudaraan ada banyak sekali disebut dalam Alkitab kita. Brotherhood yang bahasa Yunaninya adalah Philadelphia. Dan itu disebut dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahuli dalam memberi hormat. Dan juga Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 17 mengatakan hal yang sama. Ini pun adalah ciri khas dari murid-murid Kristus. Jadi kalau ditanya apa sih friendship formulanya tidak ada yang lain. Cuma kasih kita juga semua tahu. Dan ini perlu kita perhatikan, kita ingat-ingat setiap hari. Karena kasih adalah undang-undang dasar kerajaan sorga. Kasih ada dalam hati nurani kita. Kalau kita menggunakan hati nurani disitu ada kasih. Di dalam Yetzir Hatov kita. Yetzir Hatov hati nurani. Dorongan berbuat baik. Yang kita miliki ini dapat menggali kasih yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau ada kasih, ada mutual relationship. Tidak ada abuseran. Tidak ada kesewenang-wenangan. Kasih itu selalu memberi. Di setiap teman dalam hubungan pertemanan. Itu harus selalu memberi. Bukan satu orang terus memberi kepada yang lain. Tapi saling memberi, saling menjaga, saling melindungi. Nah, sebagai penutup kita akan membaca satu bagian yang amat terkenal di Alkitab kita. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Untuk mengingatkan kepada kita semua. Bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih selamanya ada. Selamat mengasihi. Shalom. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pelajaran kasih hari ini. Yang engkau ingatkan kepada kami sekali lagi. Untuk dapat kami menggunakan hati nurani kami yang berdasarkan kasih. Di dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Allah yang Esa. Amin. Selamat pagi ya Yesusku. 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 Yesusku. Selamat pagi ya 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 Yesusku.